Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Akan-akan yang ganteng-ganteng yang cantik-cantikan Kita tentu sudah sama-sama tahu betapa manfaatnya daun pandan ya Seperti yang di depan kita seperti ini Dan manfaatnya hasilnya pun sangat banyak kan Nah untuk mendapatkan hasil daun pandan yang sangat banyak ini Bisa dilakukan dengan berbagai macam cara Yang pertama misalnya langsung diambil daun segar dan dimasukkan ke dalam masakan Misalnya kalau sedang bikin kolek langsung dimasukkan ke dalam kolek Kalau sedang membuat bubur langsung dimasukkan ke dalam bubur biar wangi dan tambah enak ya Dan lain-lain dan lain-lain Yang kedua akan-akan juga bisa merebus daun pandan ini agar jadi teh Jadi teh daun pandan ya Lalu yang ketiga agar-agan juga bisa menjadikan infusit water Maksudnya bagaimana? Maksudnya misalnya ini agar-agan itu rajang nih daun pandan kecil-kecil Lalu dimasukkan ke dalam botor khusus infusit water itu Diamkan maka jadilah infusit water daun pandan Lalu yang keempat juga bisa dengan cara direbus Diambil sari patinya ya Kemudian diambil airnya Lalu yang kelima itu bisa dengan cara digiling Jadi digiling biar jadi halus jadi pasta daun pandan Lalu yang keenam itu bisa dengan cara Dijadiin pasta ya Itulah enam cara memanfaatkan atau mengambil khasiat daun pandan Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh